Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di rumput teki channel kali ini ada Honda vario 2014 film maternya sudah ada angka 1 sebelum hidup berarti ini sudah 123.000 untuk kondisi Vibel nya aman tetapi ini salah prediksi dengan apa ya spare part yang sudah saya beli karena dari kilometernya itu sebenarnya belum terlalu jauh tapi kerusakannya ini lebih parah dari yang saya bayangkan pertama sih keluarnya cuma tenaga ini kurang kurang nyaman aja kemudian saya berinisiatif berat masalahnya itu pada poli depan saja tapi masalahnya ternyata lebih runyam ketika menemukan hal-hal yang seperti ini sebabnya sobat berpikir-pikir untuk mencari dana tambahan dan untuk diberesin semua masalahnya kondisi Vibel ada karat berarti ini facecom nya kena karena karat ini pasti berasal dari facecom dan rumah rollernya ini parah ya ini sangat jarang terjadi untuk vario seperti ini yang sampai kena rumah rollernya kayak gini biasanya karena setting tidak dirawatnya dan pula dengan kondisi ini rollernya jadi aus piang-piang pastinya karena sudah gejak untuk kondisi rumah rollernya dengan bosnya camping pula ini juga sudah aus dalam dan pula untuk face drive-nya ini juga ausnya dalam rencana ini saya mau ganti tapi ternyata spepasnya sulit saya ganti dengan rumah rollernya saja saya pakai K35 ada hasilnya biar awet untuk bosnya pasti ganti ya pakai KWN atau KZR juga bisa dan tentu saja dengan pislet dengan kondisi rumah rollernya aus pasti pisletnya dan rollernya jadi korban pertama kemudian berulah nih yang ke bibel bibelnya ausnya ini jika diperhatikan itu cuma karat aja ternyata jika di sisinya itu dia melengkung Hai jadi ini enggak lurus enggak seperti bawaannya Nah untuk kondisi belakang kita mulai dari mangkoknya ini dia kering ya saya kira itu enggak ada masalah ini karena Wah keren kok ya tapi setelah saya buka ada pecah-pecah Chris di bagian kampas ganda ini sih saya tadi inisiatifnya ini oh mungkin ini buka selama ternyata setelah saya buka lebih jauh di bagian sini wah ini muncat KB ini silinya ya Mas dan pula di bagian sini ini sudah aus ada garis-garis jadi ini sudah kemakan nih poli cowoknya jadi mau nggak mau keduanya ini harus diganti karena disini juga ternyata kemakan nah ini yang bikin bibel nanti bakal cepat putus lagi tadinya itu saya cuma pengen ganti lakernya aja karena ini ada suara rencananya bagian laker polinya ini saya mau ganti cukup dengan gris dengan laker yang didalam tapi ternyata setelah saya lepas ini masih bunyi tetapi beja untuk garden ini masih berwarna coklat tidak sampai hitam jadi memungkinkan ini lebih aman daripada kondisi yang seperti bunyi ini tapi juga harus dibuka ini dalam waktu dekat dan pula untuk lakernya ini sudah saya kasih gris biar suaranya lebih adem demikian pula bagian dalamnya ini saya kasih gris biar sini sangat nggak sampai kehabisan ini bisa tetap sejarah lancar tapi nggak banyak stempad yang bakar keluar lagi karena kondisinya sudah harus diganti baik poli cowoknya dan pula poli ceweknya untuk romah-romahnya pasnya dirumasi dan saya pun beli yang ada hasilnya biar lebih awet jangan lupa untuk bosnya pula dikasih dan untuk rollernya saya ganti masih pakai bawaan karena dengan penggantian rumah roller yang baru nanti sudah ada kenaikan tenaga saya belum menggunakan roller yang 15 gram punya K35 atau K36 karena nanti takutnya terlalu geruh cukup pakai senaga dulu tapi dipastikan bisa dikasihkan untuk pula dikasihnya diganti dengan yang baru karena juga menunjang tenaga people masih pakai yang lawas meskipun fast drive-nya nggak diganti tapi saya punya andalan lain yang mengulur PRCVT-nya seharusnya ini cuma segini ini jadi segini ini sudah banyak akan meningkatkan performanya kamu sudah banyak banget dikasihkan untuk pula dikasihkan untuk pula dikasihkan untuk pula dikasihkan untuk peluang tapi ini sudah dalam aus jadi dulu ganti kampas ganda aja bikin kampas ganda cepet aus sebagai solusinya ya kalau ganti kampas ganda baik sama mangkoknya pantas ya kalau lakar-lakar di as ini cepet rusak karena ini goyang jadi harus di benarkan murnya ini coba dibalik dulu pada mulanya mungkin akan diganti semua sempat yang dibutuhkan tetapi dengan kondisi biaya yang banyak itu harus dipending dulu utamakan untuk tenaganya meskipun fast drive-nya ini enggak diganti sudah diakali dengan perspektif yang diulur maka tenaganya akan bertambah pula dan pula dengan kondisi seperti ini selain tenaganya kurang maka kawasan fiber juga bisa meningkat dengan tajam cepat letak karena bagian puli depannya itu sudah aus apalagi bagian belakang jika ada keuangan fiber cepat putus yaitu puli belakang ini yang gojak untungnya ini belum gojak kenemen tetapi sudah kering karena kalau dikasih kris enggak lama pasti hilang-hilang terus untuk jangka dekatnya ini harus mengusahakan sepatnya bagian puli belakang baik cok dan cowoknya harus diganti tetapi dengan kondisi bunyi seperti ini ya maka nanti yang belakang bagian gerdan juga harus diperbaiki banyak yang harus dikerjakan banyak yang harus dikonfirmasi dulu kepada empunya bagaimana kelanjutannya tetap stay tune di rumput teki silahkan untuk like dan share videonya biar banyak yang memanfaatkan pembuatan channel mantap terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih.